Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel Mamadine Dan hari ini kita akan membuat crescent yang super empuk Crescent ini enak banget untuk sarapan Kita bisa mengisinya dengan keju atau bisa membuat yang plain Dan kali ini saya membuat plain tanpa isian Bagaimana cara saya membuatnya? Saksikan terus videonya sampai selesai Dan buat teman-teman yang baru sampai di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Biar kalian tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari Mamadine Yuk langsung saja kita akan membuat adonannya Bismillahirrahmanirrahim Sekarang kita masukkan dulu 3 per 4 cup Susu cair hangat Kemudian masukkan 2 sendok teh gis Kemudian masukkan 2 sendok makan gula pasir Lalu aduk Dan biarkan mengembang selama kurang lebih 10 menit Nah ini permipannya sudah mengembang ya Dan sekarang saya akan masukkan 1 per 4 cup minyak goreng Lalu masukkan Lalu masukkan 2 setengah cup Tepung terigu serbaguna Dan setengah sendok teh garam Lalu kita aduk Sampai tercampur merata Sekarang saya akan menguleni adonannya dengan tangan ya Biar cepat tercampur Dan biar cepat kalis Baiklah ini dia adonannya sudah kalis ya Dan saya membentuk bulatan Sekarang kita akan olesi bagian atasnya dengan Margarin atau minyak goreng Baru kemudian kita tutup Kurang lebih 1 jam di ruang yang hangat Setelah 1 jam Lihat Masya Allah ini adonannya sudah 2 kali lipat ya Mengembang 2 kali lipat Sekarang kita kempeskan Dan kelihatan kalis banget ya Adonannya ini Disini sudah saya sediapkan papan ya Sekarang saya taburkan Dengan sedikit tepung Dan kita akan taruh Adonan tepungnya disini Kita akan bagi ya Sekarang adonannya ini Sesuai selera Kalau teman-teman mau membuat Crescent yang ukurannya besar Nah bisa memotong adonannya ini Lebih besar ya Nah seperti ini Kebetulan saya disini Akan membuat ukuran sedang ya Lebih cenderung Lebih kecil-kecil ya Ukurannya Kita bikin jendaran dulu Kayak begini ya Biar nanti mempermudah kita Untuk memipihkannya Ini dia tadi Yang sudah kita bulat-bulatkan ya Adonannya sekarang Kita akan sisihkan dulu Karena kita akan menggunakan Papannya ini ya Bismillahirrahmanirrahim Sekarang kita akan Pipihkan dulu adonannya ya Dan tadi papannya juga Sudah saya taburkan Sedikit tepung Biar adonannya tidak lengket Jadi kita tekan terus Semua sisinya Usahakan dipipihkan Sepipih-pipihnya ya Sepipis-pipisnya Nah seperti ini Ini sudah pipis ya Sekarang kita sisihkan Kita lanjut Membuat Adonan selanjutnya Nah ini Sekarang kita taburkan Sedikit tepung Di bagian atasnya Lalu kita Tuntih lagi Dengan Adonan yang tadi Kita pipihkan Lanjut Sampai selesai Ini dia tadi Adonannya sudah Kita pipihkan ya Dan sekarang Kita akan mulai Menyusun adonannya Semua akhir-akhir Ini saya taruh Pertama dulu ya Kemudian Kita akan Olesi dengan Margarin Atau butter Atau minyak goreng ya Tapi saya sarankan Lebih baik Menggunakan Butter Atau margarin Karena Rasanya lebih gurih Kita pipihkan Kita ratakan Pinggirannya ya Kemudian Kita olesi lagi Kita tumpuk lagi Jadi disini Saya membuat Lima tumpukan ya Tidak terlalu tebal Kita tumpuk lagi Dan kita olesi lagi Nah kita tumpuk lagi ya Nah disini Di Urutan terakhir ini Kita tidak mengolesinya lagi Langsung kita pipihkan Setipis-tipisnya Seperti ini ya Dan saya akan tekan lagi Ini Masih bisa Lebih tipis lagi ya Nah kira-kira Seperti ini ya Dan sekarang Kita akan memotongnya Bismillahirrahmanirrahim Pertama Saya akan belah dulu Di tengah-tengahnya ya Saya bagi menjadi Dua bagian dulu Kemudian Saya bagi lagi Menjadi Empat bagian Dan saya akan Membentuknya lagi Menjadi Bagian segitiga Jadi seperti ini ya Bentuknya Bentuk segitiga ya Dan sekarang Kita akan membentuknya ya Perhatikan Cara saya menggulungnya Nah jadi Seperti ini ya Atau kalian bisa Membelahnya sedikit Dengannya Seperti ini Dan bisa juga Menambahkan coklat Atau keju Atau apa saja Atau pisang Juga boleh ya Tapi ini saya Membuatnya plain Seperti ini bentuknya ya Lakukan hingga Selesai Dan ini dia Yang sudah tadi Saya gulung Yang sudah saya bentuk ya Dan ini Crescentnya Sudah saya susun Di piring oven ya Jadi banyak Begini ya Sekarang Kita akan Mengolesi Bagian atasnya Dengan Margarin Atau Bisa juga Mengolesinya Dengan Kuning telur Dan sebelumnya Kita panaskan dulu Ovennya Di suhu 180 derajat Ya Sekarang Kita panggang dulu Kurang lebih 20-25 menit Dan sekarang Saya akan Olesi kembali Bagian atasnya Dengan margarin lagi Atau butter Biar Kelihatan Lebih glowing Warnanya Akan kelihatan Lebih cantik Dan Crescentnya ini Akan tetap Lembut Diolesi Merata Diolesi Merata ya Terima kasih dan ini dia hasilnya presentnya jadi lebih cantik lebih glowing dan warnanya jadi kemerah-merahan ya dan sekarang kita akan coba cek dulu ya Bismillahirrahmanirrahim nah ini lembut banget ya ini di dalamnya nih kelihatan bagian-bagiannya juga ya susunan bagiannya tadi yang kita susun dan rotinya sangat lembut banget silahkan bisa mencobanya di rumah terima kasih sudah menonton videonya sampai jumpa di next video dan terima kasih sudah menonton video dan sampai jumpa di video ini